Halo warga, sebelum videonya dilanjut, hukum kami yuk dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau kami baru upload video baru, oke? Gimana menurut lo kemarin waktu main ke kampungnya Wan Sutri? Gimana ya? Seharus sih, tapi ngeselin Din. Kalau lo sendiri gimana Din? Kalau menurut gue ya asik sih, Bon. Soalnya gue dapat pengalaman berharga di sana. Dan seperti biasa nih, pengalaman berkesan apa nih yang paling lo dapetin di sana? Kalau pengalaman berkesan mah, gue seneng banget pas kita bisa member lagi Din. Hah? Waktu perang, Bon? Iya. Emang bener-bener dah lo beser epek banget? Kalau lo gimana Din? Momen apa yang paling berkesan? Kalau gue sih sebenernya lebih ke momen menegangkan, Bon. Bayangin aja, gue dikeroyok sama hantu, ditonjokin. Parah banget dah. Padahal gue gak salah apa-apa. Untung gue ditolongin sama parjo. Dan semenjak kejadian kemarin, gue jadi makin yakin. Kalau kita berpergian bareng Wan Sutri mah, gak bakal mati. Iya. Tapi ada satu momen yang gue kangen nih, Din. Apa tuh, Bon? Ini kan bulan puasa nih. Sebenernya, gue kangen sama kampung lo. Terakhir kita kesana kan dua tahun lalu ya. Sekarang masih adem gak, Din, kampung lo? Ehm, iya sih. Kok udah dua tahun ya gak nengok kampung? Gimana kalau lebaran tahun ini ke kampung gue lagi, Bon? Nah, maksud gue juga gitu, Din. Ayolah gas. Saya ikut dong. Loh, Pak Noh dari kapan di sini? Dari pas Bono bilang kangen kampungnya, Din. Wah, berarti Pak Noh dengerin pembahasan kita dong? Iya. Tapi masalahnya, dulu kita mau di kesana tuh naik motor, Pak. Nah, kan gak mungkin saya ngajak Pak Noh naik motor berhari-hari. Halo, Din, Bon. Wih, udah pada sahur belum? Eh, belum, Bon. Hehehe, mau ngajakin sahur. Jam sepuluh kok mau sahur? Yang bener aja itu, Bon. Ya, terus ngapain nanya? Oh iya, Bon. Mau gak ikut modi ke kampungnya, Udin? Eh, Pak, gak usah ngajak. Jaring, Bon. Kalau ngajak Wan Sutri kan bisa pakai mobil dia. Jadi gini, Bon. Kan kita kesana bareng sama Pak Noh. Kasian kan kalau Pak Noh naik motor. Nah, kita butuh mobil nih buat kesana. Gimana kalau pakai mobil ente, Wan? Oh gitu. Fintur juga ente, Din, Din, ya. Mau manfaatin Ana, ya? Enak aja ente, Din. Sorry. Ayo deh. Lucu, Wan. Lawakan ente. Tapi bensinnya patungan, ya? Beres, dah, Wan. Tapi kita izin dulu yuk ke Pak RT. Kasian dia. Gak usah, Pak. Kalau kita izin, ente gak dibolehin sama Pak RT. Karena posenanya bakalan jadi sepi lagi. Hahaha. Iya sih. Sebentar. Eh, ah. Kayaknya ku ada ide nih biar diizinin sama Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Din. Pon. Ada apa? Ini Pak Lek. Udah lama nih saya gak dipanggil Pak Lek sama kamu, Din. Tumpen manggil gitu lagi. Hahaha. Iya nih. Sebenernya gini. Saya sama Bono mau mudik ke kampung. Lah, nanti pos ronda kosong lagi dong. Eh, tapi masih ada Pak Noh kok ya. Nah, itu dia masalahnya. Pak Noh juga mau ikut. Waduh, eh jangan semua dong. Ntar saya bingung lagi. Jadi gini Pak Lek. Saya sengaja ngajak Pak Noh. Karena saya pikir Pak Noh bisa bantu untuk pecahin permasalahan masa lalu yang sampai sekarang jadi misteri. Apa tuh, Din? Ingat lukisan penarik punya bapak gak? Oh, iya-iya ingat, Din. Emang kenapa? Nah, saya sampai sekarang masih penasaran tuh sama bapak. Kalau lukisan itu masih bergantung kayak dulu, saya mau minta tolong Pak Noh buat bantu pecahin misterinya. Loh, kan udah pernah saya ceritain Din kisahnya. Tapi sampai kapan bapak bakal begitu terus? Iya juga sih. Tapi emangnya Pak Noh bisa. Hahaha. Jangan ngeremehin Pak Noh. Pak Yrte belum tahu ya. Pak Noh itu waktu kita mendaki sama ketimur tengah udah kayak detektif. Setiap permasalahan dipecahin sama dia. Wah, hebat. Saya mau ikut deh kalau gitu. Wah, masalahnya kalau Pak Yrte ikut, nanti yang mau ngatur komplek siapa, Pak? Sedangkan, sekarang jumlah hantu di komplek aja tiga kali lipat dari warganya. Iya, ini sebenernya komplek warga apa komplek hantu sih? Hahaha. Yaudah deh kalau gitu, biar nanti saya tak ngomong sama Ucup atau Pak Ustadz aja buat bantuin ngeronda mau enggak. Siapa tahu mereka mau. Yaudah kalau gitu Pak, kita mau keliling dulu ya. Bangunan warga sahur, udah jam dua nih. Ah, oke deh. Hati-hati ya. Iya Pak. Yaudah Pak Yrte, saya pergi dulu. Loh, manggilnya bukan Pak Lela Gidin. Hehehe, assalamualaikum. Hehehe, walaikumsalam. Sahur, sahur, sahur. Eh Din, tadi kata Pak Rt, dia mau ngomong sama Ucup kan ya? Dia nggak ngomong mau ke Tito kan? Kenapa emangnya pun? Ajak Tito yuk biar seru. Eh, boleh juga tuh. Hehehe, yaudah yuk. Sambil bangunan dia sahur. Oke pon. Tid, sahur, tit. Saur, sahur. Tit, bangun tit, sahur. Saur, tit, sahur. Woi, sahur, woi. Buset dah. Tidurnya kayak kebo amat loh, tit. Tit, sahur, 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 sahur. Hehehe, pon, pon. Udah pon. Yaudah, biarin aja lah. Hah, yaudah yuk pergi. Dia nggak usah diajak lah. Beneran, Din. Suruh nunggu di sini aja. Iya pon. Halo, Din. Wihdih. Pak Ano bajunya malah nantangin. Hahaha, biar adem, Din. Kayaknya agak panas nih. Di kampung saya mah. Nanti lumayan adem, Pak. Yaudah, gimana nanti deh. Woi, woi. Udah pada siap belum? Wah, asik dikayaknya mobilnya. Makanya waktu ke gunung. Ayolah. Udah siap berangkat nih. Ayo pon. Langsung berangkat aja deh. Eits, ntar dulu. Sini patungan dulu buat beli bensinnya. Oh iya. Kemarin udah ngomong ya. Ini, Wan. Eee, saya cuma ada segini, Wan. Nggak apa-apa, Pak. Seikhlasnya aja. Yaudah. Kok juga 10 ribu aja deh ya, Wan? Jangan lah, Bon. Kalau ente, Mas. 100 ribu. Lah, katanya seikhlasnya. Itu cuma kusut Fano aja. Ah, iya dah. Ah, ya. Ah. Eh, ah. Nggak. Kalian beneran udah diijinin sama Pak RT? Udah Pak, si Udin tuh jago banget bikin alasan Alasan apa? Alasan kalau dia mau mudik, kalian mecahin misteri lukisan berhantu di rumah bapaknya Emangnya kenapa tuh sama lukisannya? Lukisan itu aneh Pak, orang di dalam lukisan itu bisa hilang Dan saat orang di dalam lukisan itu hilang, bapaknya Udin sering banget ngomong sendiri Kok gitu? Katanya, dulu orang di dalam lukisan itu adalah seorang penari favorit bapaknya Udin Tapi nasib malang menimpannya Ehm, kayaknya saya paham deh Ya, begitulah Pak Oh, jadi hantu itu dulu selingkuhan bapaknya Udin? Enak lah, jente Wan Nah, terus siapa dong? Itu mau ngefans doang Wan, bapak aneh ma Oh ya maaf Din, kirain Ehm, berarti rumahnya Udin di kampung itu berhantu ya? Eh eh eh, kok aromanya jadi gak enak gini ya? Ayo nih, bau apa sih? Gak enak banget Apa bau kemenyan ya? Tapi kok gini? Waduh, ini baru awal perjalanan, masa sih bakal ada hal-hal mistis lagi? Baunya sih dari arah situ, Din Eh alah, uketeknya Pak, no toh Eh, masa Din? Waduh, Pak, turunin deh Pak tangannya Waduh, maaf-maaf Waduh Nah, itu dia form bensin tuh Beli bensin dulu ah Alhamdulillah Waktunya buka, Bon Alhamdulillah Ayolah batalin dulu ah Eh, Bon, Bon, lihat tuh Ada ruang sate Beli yuk buat buka puasa Boleh, Din Sate Bang, beli bang Udah, bel ya? Nih duitnya Eh eh eh, kok ada asap apa nih? Apa jangan-jangan mobilannya kebakar nih? Wadin Bon Waduh Eh, Bon, mau juga, Bon, satenya Kita lagi pesan saten nih buat buka puasa Ya, tapi lihat-lihat dong Ini form bensin Bisa meledak nih kena afi Oh iya iya Ah, lu gimana sih, Bon? Lah, kan lu yang manggil ke sini, Din Aduh Pada Fina deh, kesebelasannya Eh, Din Lo pikirin apa sih? Gua jadi kepikiran beneran Masalah lukisan berhantu itu Eh, kalau bapak gua masih suka ngobrol sama hantu itu Kayaknya gua emang harus nyelesaikan masalahnya Mau lu selesain gimana, Din? Ya, hantu yang ada di dalam lukisan itu Mau sampai kapan begitu terus? Tapi kayaknya hantu itu gak ganggu kok, Din Masalahnya, kalau terus-terusan Bapak gua jadi kayak orang gila, Bon Kamu sendirian Ya, terus apa yang mau lu lakuin? Eh, gua mau coba berkomunikasi sama hantu itu Sebenernya apa ya Yang diobrolin bapak sama dia selama ini Eh, pasti ada maksud tertentu nih Kalau enggak, mana mungkin Hantu itu mau terus nemenin bapak ngobrol Saya juga jadi ikut penasaran nih, Din Kalau boleh saya tahu Umur bapaknya Udin berapa emangnya? Ya, kira-kira udah setua pano lah Eh, kayaknya emang wajib dicari tahu, Din Jangan sampai ini berkelanjutan terus Iya, Pak Ngomong-ngomong Ini kita mau pakai baju ginian aja ini Emangnya mau pakai baju kayak apa, Wan? Harusnya pakai baju baru lah Biar keliatan keren gitu Sampai kampungnya Udin Ah, duit pas-pasan, Wan Cuman ada buat sahur sama buka doang Ya, paham, Anadine Ya, kalian ada banyak duit Kebetulan nih Pak Ano biar nggak kedinginan nanti Biar nggak bawa ketek juga Nah, emang pas sesuai naskah dah Ada toko baju tuh Ayo deh, mampir Ayo masuk Em, perasaan gua udah nggak enak aja nih Emang perasaan lu pernah enak, Bon? Setiap ke suatu tempat, pasti perasaan lu kan nggak enak Ah, udah Biasa aja lah sekarang, Ma Iya sih, Din Ini kita bebas, kawan, milih bajunya Bebas, Din Berapa sih paling harganya? Asik Ayo, Pak No, Bon Ehm, baju yang mana ya? Loh, kok bajunya putih semua gini ya? Pak No udah dapet, Pak Mau pake baju yang mana? Belum, Din Ini masih milih-milih Bon, lu udah milih bajunya? Eh, belum, Din Lagian mau milih apaan? Bajunya putih semua begini Eh, lu ngantuk, Bon Warna banyak banget gini lu bilang putih Lo kali yang buta warna, Din Ah, saya pake yang ini aja deh Ana juga udah dapet nih Wah, udah pernah milih semua Yaudah, gue pake yang Ehm Ah, yang ini aja deh Eh, ada topi juga nih Pas nih topi dingin buat anda di kampung Hehehe Sekalian, Din Ambilin buat Ana juga Oke, Wan Ayo, kita langsung ke kamar gantinya yuk Loh, gak dibayar duluan Ntar aja bayarnya belakangan Kita pake aja dulu, Din Oke, deh Ayo, Bon Eh, lu kok diem aja sih? Ngamilih baju apa? Enggak, Din Kak cocokku semua bajunya Semua kayak kain kafan begini Cuci muka dulu sana Biar mata lo segar Hehehe Keren, Wan, bajunya Cocoklah sama Ente Ya, eh Cocok apanya Gua mah cuma mau hargain dia Atau dia mau bayarin gua Hehehe Loh, Pak Ana sama Bono mana, Din? Si Bono gak mau dibeliin baju, Wan Kalau Pak Ana sih Tadi masuknya bareng Apa dia belum keluar, ya? Pak Pak, Pak No Udah keluar kali, Wan Yaudah yuk Coba ke depan Loh, Pak No gak ada di sini, Bon Gak ada, Din Eh, lu bentar pake baju begitu, Wan, Din Lah, Ente bajunya juga jadi kayak kopelan sama Udin, Wan Si Bono kenapa sih, Din? Biasalah Dia resek kalau lagi lapar Terus Pak No, dimana ini? Eh, iya Dimana ya? Loh, kan tadi sama kalian Iya, tadi emang bareng Tapi pas gua keluar Pak No udah gak ada di kamar gantinya Wah, jangan-jangan Pak No hilang di gondol wewe gombel Embarangan Ente Wan kalau ngomong Lah, terus kemana, Hayo? Akhirnya Legak banget ini perut Hei, Pak No dari mana? Biasa Abis beol, Din Oh, alah Yaudah deh Anda bayar dulu, ya Eh, eh, eh Kalian beneran pada mau pake baju putih-putih begini Lu buka puasa aja, Sanobon Pikiran lu udah gak sehat, tuh Ah, terserah lu dah, Din Hei, Din Ente bisa bawa mobil, kan? Gantian dong Ente yang nyufir, Din Oke, Wan Mereka ini kenapa ya sebenernya? Apa? Jangan-jangan Mereka diganggu sama setan Sampai-sampai mereka pikir baju-baju yang mereka pake ini beda-beda Eh, padahal ini baju putih semua Kainnya juga kayaknya kain kapan, nih? Wah, gue harus nyadarin mereka, nih Aduh, kenapa, Sanobon? Sadar, Wan, sadar Aduh Eh, Bon, ada apa? Pak Ano juga sadar, Pak Kalian bertiga tuh diganggu setan Ah, gak jelas, Sanobon Aduh, ribut-ribut apaan sih, Bon? Penglihatan lu dimanipulasi sama setan, Din Kalian tuh pake baju putih-putih semua gitu Ah, lu kali, Bon, yang dimanipulasi sama setan Ah, lu mah gak percayaan, Din Lu cium deh, ketek Pak Ano Sekarang bawa-nya kemenyan Yo, masa iya, Bon? Coba sini, Pak Ano cium keteknya Aduh, kecut bener Ah, ngerjain anak, Ente, Bon Aduh, aduh Sadar, Wan, sadar Ah, Ente yang harusnya sadar, Bon Bono kenapa ya, Pak? Gak tau, Din Kayaknya ada hantu yang nempel sama Bono deh Aha Ana ada ide, Din Ayo bantuin Ana Eh, mau ngapain, Wan? Ana mau coba rukiasi, Bono Emangnya Ente bisa, Wan? Ya, perlu dicoba, Din Namanya juga usaha Ayo, Din Pegang tangannya, Bono Oke, Wan Eh, apa-apaan nih? Assalamualaikum Siapa di sana? Aduh, lepasin, Din Wah, dia gak mau jawab salam Ana Udah jelas nih Pasti ada jin jahat yang masuk dalam tubuhnya Bono Bono Minta air putih, Pak Eh, iya Ini, Wan Oke Aduh, aduh Jorok banget, Ente, Wan Aduh Kok Ana juga kena sembur, Si, Wan? Keluarlah, Bang Hajin yang merasuki Bono Ah, udah lepasin, Din Lepas Udah pada gila, lu berdua Pak, 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 Pak Ana Kenapa, Pak? Udah, Bon Lu tidur aja deh di mobil Kita peyan, kayaknya lu Gimana nih, Wan? Aduh Kita cari hotel aja deh buat istirahat dulu Aduh Mereka pada kesurupan kali ya Kok wajahnya jadi pada pucat gitu sih Kayak orang mati Loh, loh, loh Mau kemana, Bon? Ayo kejar, Din Ada pucat Bon, tunggu, Bon Bon Wah, pucat Din, kok lu serem banget sih, Din, kalau jadi pucat Aduh Maaf, Din Ampun, Din Maaf, Din, kalau selama ini gua punya salah sama lu Eh, ini belum lebaran, Bon Lampor sama apa-apa Ya, gue nggak nyangka Kalau lo bakalan pergi selamanya Woy, gue masih hidup ini Terus kenapa lo jadi pocong? Udah, ayo Kita masukin ke dalam mobil Ah, nggak, nggak, nggak Ampun, Din Wan Aduh, bentar, Din Anah ambil tali dulu Ikat aja lah si Bono Eh, Wan Jangan, Wan Jangan Nah, ini dia Aduh, jangan, Wan Din Pano, tolong saya, Pak Eh, iya, Bon Udah, Pak, biarin Ayo, Din Bawa ke dalam Pano nyufir dulu deh, Pak Oke, deh Tolong Bon, sadar, Bon Nah, ada lakman nih Biar nggak berisik lah Aduh Kenceng banget nih Gasnya turunin, Pak, gasnya Eh, yang mana? Wah, itu, Pak Aduh Saya bingung Nggak pernah nyetir mobil soalnya Ah, udah, Pak Injek aja deh remnya Yang mana remnya, Wan? Wah, mobil itu melebihi batas kecepatan Aduh Aduh Hasilnya matiin aja deh Langsung, Pak Eh, gimana, Wan, caranya? Poter kuncinya Oh, iya, iya, iya Nah, lo, ada polis itu Selamat malam, Pak Eh, iya, selamat malam Hehehe Bisa lihat simnya Eh, saya adanya KTP Hehehe Hah, Bapak nggak punya sim Mengendarai mobil Aduh Maaf Waduh Gimana ini, Wan? Ah, bentar Anda mikir dulu Bapak tahu nggak Di sini hanya boleh maksimal Dengan kecepatan 80 km per jam Aduh Maaf, Pak Saya nggak tahu Hehehe Baiklah kalau begitu Maaf Mobil Bapak Harus saya tilang Eh, Pak Jangan dong Kita damai aja, Pak Ini, Pak Anda kasih gocap Hehehe Eh, maksudnya apa ini? Eh, hehehe Yaudah Anda tambahin deh, Pak Ini Satu seribu Anda pikir saya bisa disogok? Maaf ya, Pak Saya nggak bisa disogok Walaupun dengan uang Sepuluh juta Gimana kalau Satus juta? Hehehe Eh Satus juta, ya? Eee Lumayan, Pak Buat lebaran Bisa buat beli wajib baru sekampung Iya sih Ah, nggak, nggak, nggak Bulan Ramadhan Kodaannya memang besar Saya nggak boleh tergoda Nggak bisa NKRI harga mati Saya mengabdi pada negara Tanpa pamrih Pokoknya saya tilang Titik Loh, kalian penculik Jangan, jangan Kalian jaringan perdagangan manusia Angkat tangan Turun semua dari mobil Kijang satu Kijang satu Di sini perlu bantuan Secepat mungkin Lokasi di jalan baru Kilometer 14 Segera kirim bantuan Kesini setepatnya Ada sekelompok kriminal penculik Hei, hei, hei Angkat tangan Iya, iya, Pak Iya Gimana, Wan Beres, Din Aduh Tekor banyak ini, Bandar Harus bayar denda Harus masalah kita di sangga penculik Gimana Aman Udah ada ceritain semua, Din Sama polisinya Ini surat jalannya Lain kali Tolong patuhi rambu-rambu lalu lintas Dan jangan gegabah ya Naik mobilnya Iya, Pak Makasih ya, Pak Lah, si Bono kemana, Din Tadi, Pak Saur Ane paksa minum obat tidur Sekarang dia lagi ketiduran Di mobil Yaudah, yuk Kita lanjut perjalanan lagi Ini jadi cari hotel, nggak, Wan Oh, iya Kita cari hotel aja, ya, Din Ayo Aina tahu Dimana hotelnya Nah, itu, Wan Di depan hotelnya Hai, ini, Din Loh, kau udah nggak beroperasi, ya? Emang kapan terakhir kamu kesini, Din? Dua tahun lalu, Pak Sama si Bono Ah, kita cari yang lain aja, dah Eh, ya, emang, sih Dulu aja hotelnya udah sepi Mungkin karena udah jarang pengunjung Makanya sekarang ditutup Kira-kira Di depan masih ada lagi, nggak, Din? Aduh, lupa-lupa ingat saya, Pak Arah ke kampung saya, mah Emang agak sepi gini, sih Ya, maklum perkampungan Jadi, emang jarang ada tempat penginapan Nah, ada, no Eh, eh Bono gimana nih urusannya, Pak? Yaudah Kalian pesen kamar aja dulu, deh Saya jaga Bono dulu disini Ayo, Din Aduh Eh, udah bangun kamu, Bon? Loh, dimana ini, Pak? Ini Kita ada di depan hotel, Bon Odin sama Wan Sutri dimana, Pak? Mereka lagi pada pesen kamar Oh, bener deh kalau gitu Kepala saya sakit banget ini Ya, habisnya Tadi malam kamu sempet aneh, Bon Masa kita dikira pocong? Eh, bener, Pak Saya tuh ngetpano dan yang lain jadi pocong Ah, mungkin Itu cuma halusinasi kamu aja kali, Bon? Ah, nggak tau deh, Pak Saya juga bingung nyata atau nggak Ayo, udah dipesen kamarnya Oh, iya, Din Eh, udah sadar lu, Bon? Iya, Din Parah lu, Bon, semalam Gue bingung, Din Gue ngeliat kalian tuh bener-bener keliatan nyata Saya curiga Apa mungkin Ada makhluk halus yang lagi mengikuti kamu, Bon? Apaan lu jangan nakut-nakutin, dong? Yaudah yuk Kita masuk ke kamar dulu Ayo deh Ini kita pesan berapa kamar, Din? Ya, cuma satu kamar, Bon Mana kamar mandinya di luar lagi? Yaelah Sudah kayak kontrakan aja Padahal duitnya mah Masih banyak dia Emang dasar pelit Kata Wan Sutri Dia tekor Gara-gara bayar tenda pelanggaran lalu lintas Ehm Perasaan Kok hotelnya sepi gini ya, Din? Ya, kan tadi saya udah bilang, Pak Di daerah sini mah Emang sepi Kalau ada hotel ya Wajar aja Kalau sepi pengunjungnya Ehm Ayo, Pak Kita ke kamar bareng Nah, ini nih kamarnya Ayo masuk Loh, loh Kok masih ke kunci? Ah Berarti Wan Sutri belum sampai sini tuh orang Yaudah Kita tunggu dulu aja, Din Di sini Waduh Udah dua jam nih Masa dia gak muncul-muncul juga? Dia kemana sih? Iya nih Sampai pekel Gue nungguin Coba yuk Kita cari Mungkin dia nyasar Pas nyari kamarnya Eh, eh Udah buka tuh Alhamdulillah Kita buka dulu yuk Kebetulan masih ada makanan ini Ayolah Kita buka puasa dulu aja Nah, mantap, Din Gue juga udah lapar nih Eh, udah buka ya, Din? Loh, ente dari tadi di dalam, Wan Ayo ya, Din Ayo ya, Din Ayo langsung tidur tadi Wah, semprul Enak banget nih pinggang dilepangin begini Eh, saya mau ke toilet dulu ya Mau ngapain, Pak? Buang air kecil, Din Eh, Bon Tadi kan pas lu tidur Gue mau ngajak Wan Sutri nginep di hotel yang dulu pernah kita nginep itu, Bon Yang ada lukisan berhantunya itu? Iya Terus-terus? Hotelnya udah gak beroperasi, Bon Padahal ku penasaran Lukisan yang dulu dipacang di hotel masih ada gak ya? Tapi dulu kata Pak RT kan lukisannya cuma ada satu, Din Nah, itu dia yang bikin wah heran, Bon Kalau emang lukisannya cuma satu Kenapa di hotel itu juga ada? Iya juga ya, Din Eh, eh, eh Ada suara gamalan, Din Loh, iya, Bon Lah, lah Suaranya makin keras, Din Kayaknya dari luar kamar kita, deh Ayo, coba kita lihat, Bon Loh, tapi kok gak ada siapa-siapa, Bon Lah, iya Perasaan tadi suaranya jelas banget, ya Aneh banget, ya Eh, eh Kok itu bunyi terus, ya, Bon Eh, resepsionisnya masih jaga gak, ya? Lah, mana gue tau, Din Coba kita cek, ya, Bon Loh, kok kayak ada yang di dalam kamar mandi? Halo Siapa di sana? Hei Halo Halo Kok gak dijawab, ya? Ah, saya buka aja deh Loh Loh, gak ada orang Wah Apa itu? Waduh Tempat ini gak beres, nih Elah, Dala Banda siapa-siapa, Bon Lah, iya, iya Lagian Hotelnya juga udah ditutup, Bon Kok gak ada security, ya, Din? Bukan jadi curiga, nih Hotel berhantu juga, Din Ah, mungkin belnya error kali, ya Eh, eh Eh, ada yang jalan Eh, lukisan apa ini? Kok saya merasa lukisan ini ada yang aneh, ya? Eh, ehm, perasaan Lukisan ini kayak merhatiin saya tadi Wah Eh, kenapa tuh si Bono? Ada apa, Bon? Gue ngeliat hantu serem banget, Din Kenapa, Bon? Tempat ini berhantu, Pak Ayo kita pergi Iya Saya juga ngerasa begitu Yaudah yuk, kita keluar Woy, Din Ambil barang-barang dulu di kamar Emang bawa barang apa kita, Bon? Masih ada stok makanan sama minuman, Din Lagian lu mau ninggalin Wan Sutri sendirian Oh iya Ayo, ayo, ayo Lah, kenapa dikucil lagi sih nih, Wan Sutri? Wan Buka, Wan Wan Kita harus pergi sekarang juga, Wan Wan Aduh Eh, itu Wan Sutri Ngapain ente deh, teriak-teriak Loh, ente dari mana, Wan? Ane habis buang air kecil Hah? Berarti Wan Sutri tadi juga liat ya Sewer di kamar mandi nyala Terus keluarnya darah Hah? Enggap, Pak Loh, tadi saya liat gitu kok Yaudah deh Pokoknya sekarang kita harus pergi, Wan Mana kuncinya? Kunci apa? Ya kunci kamar lah Eh, kan kamarnya nggak dikunci, Din Loh, tapi ini kok nggak bisa dibuka? Ah, masa sih? Ah, kita dobrak aja yaudin Ayo, Bon Hitungan ketiga ya Satu Dua Tiga Aduh, 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 aduh Ayo, Bon Itu cepetan Diambil Woy, woy, woy Kalian ada apa-apaan sih? Udah deh, nggak usah bikin ribut Ini jam istirahat Eh, eh Suara itu lagi, Din Nah, Loh Itu suara apa? Suara gamelan, Pak Tadi juga ada bunyi suara itu Tapi pas kita tengok keluar, nggak ada apa-apa Terus suaranya berhenti Hah? Coba deh, Anda tengok Loh, iya ya Suaranya langsung ngilang Tuh, kan? Yaudah, yaudah Sekarang gini aja deh Cover Ayo cepet jalan Pak Ah, akhirnya bisa kabur juga Aduh Jatuh gue mau copot tadi Eh, eh Yang nyupir siapa? Wah, itu siapa yang jalanin mobil, Din Aduh Pasti setan tuh Hantu Halo Din, ambil alih, Din, mobilnya Ah, ntarannya sih Kepet sama hantunya Oke, lu aja pun Aduh, aduh Kaki gue kerang, Din Halo Alasana aja lu pun Yaudah sini Biar saya ambil alih deh Aduh Eh, jangan panah Jangan panah Loh, 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 loh Makin oleng ini Wah Ah, ente si, Din Nombor langsung diambil alih setirnya Lucu Kasih pon Pakai gue kerang tadi, Din Ah, alasana aja yang tipe berdua Udah, udah Mendingan Ayo Kita angkat aja mobilnya ke atas Angkat, Din Barengan lawan Kalau gak mau, yaudah Yaudah Bukan mobilnya aneh kok Jangan gitu lah, Din Ayo lah Yaudah Ayo bareng Iya, iya Ini aneh ikutan ngangkat, deh Syukurin, Din Teman Emangnya enak Ada orang kena musibah malah ketawain, Teman Udah, udah Ayo kita angkat Ayo, ayo Hitungan ketiga, ya Satu Dua Tiga Aduh, aduh, aduh Bencin, Pak Iya nih Malah kakinya makin masuk ke lumpur Kita cari cara lain aja, yuk Jangan Mending kita coba lagi aja, deh Ayo Kita hitung bareng-bareng Satu Dua Tiga Wada, wada, mobil mahal pake cara mogok segala, sih Dimana, Pak, No Ehm Mungkin yang ini kali, ya Ah Coba saya tarik, deh Apaannya tuh, Pak, yang ditarik? Ya, gak tau, Din Saya kan gak paham mesin mobil Hehehe Walah Terus kenapa mesinnya dihutang-hatik, Pak Ya, namanya juga berusaha, Din Hehehe Iya sih, Pak Daripada kayak si Pono tuh Cuma tiduran doang, gitu Aduh Laper banget gua, Din Mana gak sahur lagi, nih Aduh Ya, sama pun Kok juga gak sahur Yang sahur tuh cuma mas sutri Enak aja, ini, Din Ane juga gak sahur Terus Tadi ngapain ngumpet ke belakang pohon Pak Kancing, anak, Din Tujuan aja, Ente Ingat, Din Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Oh, iya-iya, Wan Hehehe Yaudah, Wan Coba dinyalain mesinnya Nggak bisa, Pak Kita dorong aja, yuk Ntar ada siap-siap masukin giginya, ya, Wan Nah, boleh tuh, Din Ayo deh Ayo, Pon Indalah bagus sih Tapi nyusahin orang, Din Aduh Satu Dua Tiga Terus, Bon Bolnya kuat Berhasil Akhirnya Loh, Wan sutri kenapa gak berhenti Eh, Wan Tunggu Ah, sompret Dia melaning galin Aduh Ini kok remnya blong sih Tadi diapain nih besitnya sama Pak No Aduh Sape bener dah Ah, meluh-muluh, Loh, Pon Eh, itu dia Wan sutri Loh, Pan Kok mobilnya ditabragin ke tiang listrik sih Remnya blong ini, Din Parah Lah, terus gimana dong nih Gak tau, Wan, Wan Bingung Bengkel yang deket disini dimana, ya Masih tau, Wan, kalau bengkel, Ma Akhirnya memangnya mogok lagi, Wan Dibilangin remnya blong Mogok mah enggak Tapi kalau gak ada remnya gimana Yaudah Jalannya pelan-pelan aja sambil cari bengkel Terus kalau mau nge-rem gimana Langsung matiin aja mesinnya kalau mau nge-rem, Wan Eh, bener juga sih Yaudah deh, ayo Loh, Loh, ngapain dimatiin, Wan, mesinnya? Pak Hana gak matiin, Wan Mogok lagi ya, Wan Waduh, kehabisan bensin ternyata Walah Gak, 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 gak gak, 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 Hai, apa ini? Mobilnya mogok, ya? Eh, tidak, mas Mogok kenapa? Anu, mas, kehabisan bensin Di depan ada tuang bensin eceran, tuh Mau tak derek apa? Mobilnya sampai sana Wah, boleh tuh Wani piro Eh, ini bulan puasa Ente bantu orang tuh yang ikhlas Biar dapet banyak pahala Ya, wes, kalau nggak mau Kita pergi duluan, ya? Eh, jangan dong, om Bon, udah bayar aja Daripada kita nggak bisa lanjutin perjalanan Masalahnya nggak ada duit cash, Bon Gara-gara ente sih Jadi duitnya habis buat bayar denda Eh, ente kan tajar melintir Nggak percaya nih, mah, kalau ente kehabisan duit Ya, duit ada banyak, Bon Tapi di ATM Di sini kemana nyari ATM? Wes, wes, nggak apa-apa kalau nggak bisa bayar Ah, yang bener Yeh, bajunya aja sih nih buat saya semua Lumayan buat lebaran Baju kotor gini diminta Ah, itu kan cuma kotor kena lumpur Dicuci juga kelihatan bagus lagi Ah, nggak, 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 nggak Ya, wes, mas, kalau gitu Saya buru-buru Tak jalan dulu ya Eh, mas, mas, mas Iya, iya, ini bajunya nih Untung masih ada baju berangkat Jadi, walaupun baju barunya diminta Tetap masih bisa pakai baju Ya, lu enak masih pakai baju Tak gua Banyak gaya sih ente, Bon Dia beli baju nggak mau Syukurin Yowes, saya duluan ya Atur suun gih, mas Sami-sami, mas Sami-sami pala ente yang beledok Anda sumpahin banyak bocor tuh orang Hei, nggak boleh gitu, Wan Abisnya anak kesel, Pak Masa ngebantu orang minta imbalan gitu Awas aja kalau ketemu lagi Anda tampar pakai duit Yaudah, Wan Sekarang mau beli berapa liter nih Eh, anak ngutang bensin dong 20 liter Aduh, disini nggak bisa ngutang, Om Hah, belit amat Takut nggak dibayar ya Eh, tanya nih sama mereka semua Anak punya hotel Sobat pribadi Bila minyak sama pulau Loh, emangnya ente punya pulau, Wan Ya, ente punya, Din Kapan-kapan kalau ada rejeki Iya, iya, saya percaya Tapi tetap nggak bisa ngutang disini Alah, gitu amat Ah, gue ada ide Bang, bang Gini aja deh, Bang Nah, bisa jalan kan sekarang? Bisa jalan sih, bisa jalan Tapi nih kita pada nggak pakai baju Ah, 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 ah Ente nemu kantong kresek di mana, Wan? Iya, mente, Wan Atau bener, Lu, Pon? Itu baju gue beli sendiri, Bon Lu main kasihin aja ke orang Ya, daripada nggak bisa ngisi bensin, Din Lagian Masa gue doang yang nggak pakai baju? Ya, biar kompaklah kita Ah, 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 ah Eh, eh, eh Loh, kenapa lagi nih, Wan? Aduh, kayaknyaannya bocor, Pak Ayolah, buang aja deh nih mobil Woy, anak beli mahal nih Bon Enak aja nanti kalau ngomong Waduh, udah nyalain api gini masih aja dingin ya? Kita harus minta bantuan nih Kalau enggak, kita disini bakal gini terus Waduh, dari tadi nggak ada mobil lewat sih Sebenernya ini udah dengan perkampungan Kita minta tolong aja yuk sama warga kampung Ah, kenapa nggak ngomong dari tadi, Din? Ya, masalahnya kita nggak pakai baju Maluan minta tolongnya Ya, salah satu aja yang minta tolong, Din Yang lainnya nunggu Sana, Din? Lu aja sana, Bon Enak, nih lu nyuruh-nyuruh Kita hampir apa aja lah yuk Nah, itu lebih adil Ayo Om Pim Falayu Om Pim Falayu Eh, kayaknya disana ada warga tuh Hei, hei, lihat ada tuyul Ambil pentungan Tuyul, tuyul Ambil obor Kita bakar Waduh, woy Gue bukan tuyul Kejar Bon, ngomong-ngomong Masalah lukisan berhantu di rumah Udin itu gimana sih? Sebenernya gini, Pak Lukisan itu dulu udah sempat diceritain Asal-usulnya sama bapaknya Udin Kata bapaknya Hantu dalam lukisan itu udah gak ngobrol lagi sama dia Tapi, Udin takut Kalau bapaknya masih ngobrol lagi Karena semenjak bapaknya bilang begitu Kita langsung balik ke komplek Nah, kebetulan Pak RT juga gak tau masalah hantu lukisan itu Udah gak ngobrol lagi sama bapaknya Udin Jadi, itu alasan Udin buat kesini Berarti intinya Udin cuma takut Bapaknya masih ngobrol sama hantu lukisan itu ya? Iya, Pak Lukisannya cewek penari ya, Bon? Iya, Pak Waktu di hotel Saya sempat lihat ada lukisan penari Dan firasat saya berpikir Kalau lukisan itu lukisan berhantu juga Eh, jangan-jangan emang iya, Pak Karena saya juga pernah ngalamin tuh dulu Katanya lukisannya tuh cuma satu Tapi, pas saya nginep ke hotel kok ada juga? Eh, kok gitu ya? Kalau kata bapaknya Udin sih Mungkin dia mau kenalan Hahaha Kalau gitu Lukisan itu emang masih berhantu dong Eh, loh Iya, ya Ah, ada tong sampah tuh Ngopet disitu deh Wah, bau banget Ah, bodoh ah Yang penting gue aman Wah, kayaknya keadaan udah aman nih Aduh Eh, maaf, Pak, maaf Loh, suara apa itu? Wah, mbak Jangan teriak gitu, mbak Tolong Wah, itu tuyulnya Hei, saya bukan tuyul Loh, iya Kayaknya dia bukan tuyul deh Tolong, dia mau memperkosa saya Hah? Tangkap Ini kok Udin lama banget sih Kita cari aja yuk Kita tunggu aja deh, Pak Gak pake baju rame-rame gini Ntar kita disangkap reman pasar Yaudah deh Kita pake baju koko aja Baju koko? Iya Waktu kita belanja baju Ana beliin baju koko buat kalian Ah, kenapa ngedari tadi aja, Wan? Ya, kan bajunya buat lebaran, Wan Tapi ya mau gimana lagi Udah kepepet Dari tadi juga kepepet, Wan Aduh Udah lah Mendingan kita cari Udin aja yuk Pak, no disini aja, Pak Jagain mobil Biar saya sama Bang Sutri aja yang cari Iya, Pak Yaudah deh, kalau gitu Ayo, Wan Kemana ya si Udin? Coba tanya orang aja deh, Wan Eh, bentar, Wan Ada apa tuh rame-rame? Lah, itu si Udin Ngapain tuh dia disana? Kayaknya Dia ditangkap sama warga, Wan Gara-gara gak pake baju Terus diinterogasi Wah Jangan-jangan Udin abis digebukin Iya, Wan Pasti abis digebukin Dikira maling kali Iya kali ya Kita sabarin aja yuk Ah Nyesain aja nih si Udin Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Bon Loh, kok ente malah enak-enakan makan disini, Din? Parah lu, Din Kita nungguin lu juga Tadi gue ditangkap warga Karena dikira yang gangga, Bon Tapi udah gue jelasin maksud kedatangan gue Akhirnya disuruh makan dulu ini Sayang kan kalau ditolak Ya, tapi ngajak-ngajak dong, Din Kalau makan Yaudah Sini makan bareng Mereka baik, Kok Apalagi ini pak lurahnya Malah dikasih poju baru nih Ayo sini sahur bareng Asik Ajar, Man Alhamdulillah Kenyang banget Terus gimana, Din Masalah ban mobil Gue udah ngomong sama pak lurahnya Dia udah nyuruh salah satu warga Buat bawain alat-alat tambel ban Ketempat kita nanti Oh gitu Mantap deh Eh, ngomong-ngomong pak lurah dimana? Aduh Udah kemarin gak sahur Aku kepuasa Sekarang gak sahur lagi Eh, lapar banget ini Apa saya makan ruput lagi aja ya? Pak Eh, tapi waktu di gunung Saya makan ruput gak enak rasanya Eh, daripada saya lapar Bodoh amat Pak, pak Jangan pak Ini saya bawain nasi Eh, Din Wah, parah banget Entewan Pak Non ditinggal sendirian Mana tuh yang nyuruh pak non jaga disini Dia malah enak-enakan makan Eh, ente kan juga ikut makan tadi Ini makanan dari siapa, Din? Dari warga sini, pak Tuh, ada yang mau tambelin ban juga Syukur deh kalau gitu Yaudah, pak Dimakan dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak sayang Nah akhirnya sampai juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah udah sampai kamu Din Loh emang Bapak tau saya mau kesini? Iya tau Tau dari siapa? Dari Pak Lemudin Halo Din Loh loh Pak RT ada disini? Iya Pas kalian berangkat Besoknya saya langsung nge-TW juga kesini Tapi kok sampainya duluan saya ya? Waduh banyak masalah Pak di perjalanan Yaudah ceritanya di dalam aja yuk sambil ngopi-ngopi Iya Pak Oh gitu ceritanya Lagian kamu Din Tinggal ngomong aja kangen sama Bapak Pak pakai alasan ngomongin masalah lukisan berhantu segala Bohongin orang tua kamu Hehehe Dan begitu Saya emang masih penasaran kok sama lukisan itu Hehehe Iya Pak Dan ngomong-ngomong lukisannya kemana ya? Bapak udah gak pernah ngobrol lagi Din sama hantu di lukisan itu Dan sekarang lukisannya ada di gudang Ehm Saya boleh lihat gak lukisannya? Oh iya Pak Kenalin Ini Pak No Dia hansip di komplek warga Oh iya Tadi belum kenalan ya Hehehe Hehehe Kenapa Pak No? Ternyata benar firasat saya Saya lihat lukisan ini ada disana Kan udah saya bilang Pak Mungkin dia mau kenalan sama Pak No Hehehe Hehehe Hotelnya hotel berhantu gak? Ya jelas berhantu Pak Emangnya pernah kita ke hotel gak ada hantunya? Hehehe Di warga net life ma Dimana-mana emang ada hantunya? Hehehe Hehehe Ya Kalau hotelnya berhantu Berarti Emang benar Hantu lukisan itu yang keluyuran Loh Emangnya dia suka keluyuran? Iya Kadang-kadang dia keluar Nah kata Bapak udah gak ngobrol sama dia lagi Kalau ngobrol mah udah enggak Din Tapi Kalau dianya mah Kadang-kadang masih suka keluar gitu Bapak tau dari mana? Kadang Bapak denger suara gamelan dari gudang Terus Kayak ada barang-barang jatuh gitu Bahkan Kadang Bapak denger suara nyanyian Jadi Ya siapa lagi Kalau bukan dia Wah Jangan-jangan Pas ada hantu ngendarain mobil Itu dia kali Bisa jadi Wan Parah Udah jadi hantu Jail lagi Anda beli aja deh pak lukisannya Satu miliar Gimana? Eh Satu miliar Emang mau buat apa lukisannya? Mau anak panjang di pos ronda? Apaan? Jangan pak Enak ajain Dewan Pertek Ngomong-ngomong Komplek Bapak tinggal gimana keadaannya pak? Hah? Aman kok Saya udah titipin sama si Tito Beneran Coba deh saya video call Gak diangkat ya pon Coba sekali lagi Gak diangkat juga Gaya Apa? Dia lagi sibuk takbiran kali ya? Eh Dia malah nelfon ke hp saya ini Halo tit Gimana keadaan komplek? Aduh Tolong pak Wah Pak Cepet pulang pak Tolong Ini hantu pada ngejar-ngejar saya pak Tolong Gimana pak? Eh Oh gitu ya tit Bagus deh kalau gitu Yaudah Dilanjut ya tit Aman pon Wah Ternyata si Tito bisa diandalin juga ya Begitulah pon Pak Sering tertinggal Gak apa-apa pak no Saya juga mau minta maaf ya pak Kalau sering kurang bayar pak no buat jaga pos ronda Kurang? Apa emang dipotong gaji pak? Ya gak gitu pak Maafin aneh ya Wan Kalau udah sering bikin ente susah Iya Bon Ente emang nyusahin mulu Hahaha Hahaha Indih Ane juga minta maaf ya Bon Sering ledekin ente Abisnya Ente emang cocok sih diledekin Hahaha Hahaha Iya Wan Ane maafin Maafin aneh juga ya Wan Kalau sering ngebulin ente Biar keluar duit banyak Hahaha Iya Wan Maafin aneh juga ya Kalau terlalu tampan dikomplek Hahaha Iya Wan Ane maafin Maafin aneh juga ya Karena aneh jadi karakter utama di warga netlife Sedangkan ente cuma figuran doang Hahaha Iya Wan Gak apa-apa Maafin aneh juga ya Terlalu kaya Hahaha Iya Wan Ane maafin Maafin aneh juga ya Pernah nikut pacar ente Lah Gak apa-apa nana punya pacar Bon Ya iyalah Paham aneh ma Ente gak pernah punya pacar Dasar jomblo Wey Ente juga jomblo Mending aneh lah Jomblo juga masih imut Lah ente Udah bewokan gitu Masih aja jomblo Yui Tanpa napanya Aca orang maaf Ngaca Kok ente malah ngajak ribut Mon Sini lu kalau gak terima Ente kiranya takut apa Eh Itu fitri Bukannya maaf-maafan Malah berantem Aduh Maaf-maaf-maaf Terbawa emosi nih Gara-gara Wan Sutri Yaudah Ane maafin deh ente Bon Iya Ente juga aneh maafin deh Wan Berarti seri kita ya Udah maaf-maafin Terserah ente lah Wan Malu-maluin aja sih kalian Eh Bon Kok juga minta maaf ya Kalau ada salah Iya Din Kok juga minta maaf ya Din Oh iya Ngomong-ngomong Kita juga belum Minta maaf nih Ke warga yang nonton Halo warga Udin Mewakili semua tim Yang terlibat di warga Netlife Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Idri Maaf ya Kalau selama ini ada cerita Atau video Yang menyinggung perasaan kalian Baik langsung Atau enggak langsung Semoga dibukakan Pintu maaf Yang selebar-lebarnya ya Dan semoga Hati kita bisa kembali putih Bersih lagi Di hari yang fitri ini Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa